Kita beralih ke berita lainnya, Pemirsa Dewan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Pusat Bekerja Sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia melaksanakan Gerakan Nasional Penanggulangan Pandemi COVID-19 berbasis fatwa MUI. Peran Majelis Ulama Indonesia dalam penanggulangan COVID-19 terus dilakukan. Selama dua tahun terakhir, MUI terlibat aktif menanggulangi penyebaran virus corona bersama komponen bangsa melalui berbagai program baik langsung maupun tidak. Dalam kesempatan ini, Dewan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia melakukan Satuan Tugas Penanggulangan Pandemi Wabak COVID-19 bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana melakukan sosialisasi penanggulangan pandemi COVID-19 berbasis fatwa. Dalam acara ini, sejumlah narasumber dari unsur Komisi Fatwa MUI dihadirkan. Panitia acara sekaligus bendahara Dewan Pembinaan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Ernie Juliana mengatakan kegiatan sosialisasi gerakan nasional penanggulangan pandemi COVID-19 berbasis fatwa MUI sebagai rujukan utama menghadapi pandemi, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemaslahan vaksin COVID-19 untuk hifzun nafes, meningkatkan kesadaran publik terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan di rumah ibadah, serta memperkuat literasi umat dalam menyikapi konten dan narasi negatif terkait COVID-19. Kondisi masyarakat kita masih ada saudara-saudara kita yang belum percaya adanya penyakit COVID-19 ini. Kemudian ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa COVID-19 ini sebuah konspirasi yang menjauhkan umat dari masjid misalnya. Kemudian ada juga yang mengatakan COVID-19 ini dapat mengganggu silaturahmi, mengganggu rasa tawakal kita kepada Allah SWT. Nah hal-hal seperti ini kan perlu kita luruskan, bagaimanapun masyarakat itu pada masa pandemi ini membutuhkan panduan, membutuhkan pedoman, membutuhkan tempat untuk mengacu dalam beribadah bagaimana yang baik di masa pandemi ini, agar tidak ada keraguan-keraguan, agar masyarakat bisa tenang, sehingga dengan demikian peribadatan bisa berjalan sebagaimana mesinnya. Nah untuk itu, MOI berperan di sini dengan mengeluarkan patwa-patwa yang terkait ibadah dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya sosialisasi gerakan nasional penanggulangan pandemi COVID-19 berbasis patwa MOI, diharapkan bisa memberikan masukan bagi umat di tengah pandemi COVID-19. Yunus Prionggo memberitakan dari Jakarta.